selamat menikmati selamat menikmati dan hanya dengannya kita meminta pertolongan baik dalam urusan agama atau urusan dunia kita semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk yang termulia diantara utusan-utusan Allah Allah telah mengutus banyak manusia menjadi rasul menjadi nabi untuk menyampaikan agama Allah ini dan yang termulia diantara utusan Allah adalah baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau untuk keluarga beliau untuk isteri-isteri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in amma ba'ad ma'ashir al-muslimin rahimakumullah anak bisa minta tolong kipasnya dimatikan anak kok ada alhamdulillah ma'ashir al-muslimin rahimakumullah kita ini adalah makhluk yang lemah kurang angin ongkab kebanyakan angin masuk angin kita benar-benar diciptakan dengan segala keterbatasan kenapa Allah menciptakan kita dengan segala keterbatasan supaya kita tidak sombong supaya kita tidak sok supaya kita sadar kalau kita ini makhluk dan bukan pencipta kita adalah hamba dan bukan Tuhan oleh karena itu diantara doa yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya seorang hamba mengatakan Ya Allah Ya Allah kau adalah Rabbku aku adalah hambamu aku hambamu bapakku juga hambamu ibuku juga hambamu garis keturunan kita ini semuanya hamba nasihati biati nasihati biati ubun-ubunku ini di tanganmu Ya Allah semua kehendakmu pasti terjadi dan semua keputusanmu itu adil buat aku ma'asyal muslimin rahimakumullah Allah Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang lemah Allah mengatakan wa khuliqal insanu ba'ifa dan diciptakan manusia dalam kondisi lemah apanya semuanya lemah dari sisi fisik subhanallah tadi saya di mobil ada yang cerita ada orang naik motor mungkin keserempet mobil akhirnya dia harus masuk rumah sakit itu katanya besi masuk dari telapak kaki sampai ke lututnya yang satu patah Allah kita benar-benar lemah secara fisik kita lemah secara tekat dan keinginan lemah kita sering tergoda dengan dunia yang kita tahu bakal ditinggalkan kita lihat saudara-saudara kita kita sendirilah gak perlu ngeliat orang lain tatkala adhan dikumandangkan semangat untuk datang ke rumah Allah ya terkadang kuat tapi seringkali lemah seringkali kita datang ke rumah Allah menanti adhan menanti iqamah kadangkala tidak sedikit yang masuk masjid masbuk udah ketinggalan solatnya kita lemah menghadapi cobaan-cobaan terutama godaan wanita sangat lemah padahal godaan wanita itu ya atau padahal wanita itu adalah makhluk yang lemah tapi ternyata kita tidak kuat menghadapi godaan mereka Allah berfirman di surat fatir ayat 15 16 dan 17 Allah mengatakan ya ayyuhannas wahai segenap manusia antumul fukara ilallah kalian ini butuh sama Allah kalian ini fakir memerlukan Allah wallahu huwal ghaniyul hamid dan Allah adalah zat yang maha tidak butuh Allah maha kaya dan kekayaan Allah itu tampak dari ketidakbutuhan dia dengan makhluk Allah tidak butuh semua kita beda sama orang kaya di muka bumi ini tidak ada satupun orang kaya di muka bumi ini kecuali dia membutuhkan oleh banyak manusia membutuhkan kepada banyak manusia antum orang kaya itu bisa kalau ada orang punya duit satu triliun bangun rumah sendiri bisa gak bisa dia butuh orang yang membangunkan untuk dirinya bisa dia makan nasi tanpa bantuan orang lain gak bisa karena kalau dia makan nasi tanpa bantuan orang lain berarti dia harus tanam sendiri dia harus merawat itu padi sendiri panen sendiri giling sendiri masak sendiri apa jadi orang kaya gak jadi orang kaya yang ada di muka bumi ini sangat membutuhkan orang lain di rumah orang kaya ada pembantu mestinya ada yang punya supir karena memang kalian ini semuanya fakir kepada Allah subhanahu ada pun Allah Allah itu maha kaya dan maha terpuji kalau Allah berkehendak Allah akan membuang kalian semuanya manusia di muka bumi ini bisa Allah bunuh semuanya Allah matikan semuanya Allah usir mati semuanya dan Allah mendatakan ciptaan yang baru bisa Allah melakukan itu jangan dikira itu sulit buat Allah itu mudah bagi Allah jamah Allah telah menenggelamkan kaum Nabi Nuh mati semua kecuali beberapa gelintir yang beriman Allah Allah datangkan kaum yang lain dan Allah bisa melakukan itu ma'ashir al-muslimin rahimah kumullah karena keterbatasan kita kita ditutup untuk mengabdi dan meminta tolong kepada Allah disyariatkan bagi kita setiap sholat untuk mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah hanya kepadamu kami mengabdi ini harus menjadi keyakinan seorang muslim bahwa hanya kepada Allah kita mengabdi oke kita boleh kerja sama orang tapi kau bukan Tuhanku engkau tidak menguasai dirikulah Masya Allah udah bagi-bagi air untuk jamaah nak izin minum ya Bismillah ingat para jamaah takkala kita mengatakan hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan kita bekerja kepada seseorang baik tapi tetap Tuhanku Allah bukan engkau seorang yang masuk di sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau bergabung dengan ya dengan apa saja dalam kehidupan dunia ini tetap dia harus tahu setiap sholat dia berikrar mengatakan iya kena'bud wa iya kena'sta'in hanya kepada Allah kita mengabdi dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan iya kena'bud wa iya kena'sta'in kata para ulama ini obatnya riak dan obatnya sombong iya kena'bud disitu kita tidak akan riak dalam artian ingat kau itu hambanya Allah kenapa kau minta dipuji sama orang ketika sholat kenapa ketika bersedekan kau mengharapkan sanjungan dari orang sedangkan mengatakan iya kena'bud hanya kepada Allah kau mengabdi ini obatnya riak wa iya kena'sta'in obatnya sombong kau tiap hari minta tolong minta tolong sekarang kau sombong apa yang kau sombongkan sebenarnya fisikmu hartamu rumahmu kepandainmu Allahuakbar ada orang pintar tabraan lupa semua ilmunya iyalah kayak anak-anak apa yang ingin kau sombongkan maka para jemaah kita disyariatkan mengatakan iya kena'bud wa iya kena'sta'in karena itu inti dari diciptakannya manusia di muka bumi beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah kalau kita melihat hakikat meminta tolong al-istianah yang senantiasa kita ikrarkan itu menggampungkan dua hal supaya sholat kita tambah khusyuk supaya tatkala kita beribadah kita semakin meyakini meyakini apa yang kita baca kebanyakan kaum muslimin yang ada di negeri kita mungkin di negeri lainnya juga sama sholat mereka hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban artinya kenapa sholat yuk udah wajib gimana lagi kita kalau boleh gak sholat aku gak sholat dia sholat sekedar menggugurkan kewajiban sehingga gerakan sholatnya bacaan sholatnya tidak dihayati oleh dia yang seharusnya tatkala dia mengatakan penuh dengan keyakinan biasa biasa bahkan terkadang sholat salamualaikum tidak ada bekas di dirinya sama sekali tatkala kita mengatakan wa'iyah kanasta'in para ulama menjelaskan bahwa al-istianah menggabungkan dua hal yang pertama adalah yakin dan percaya kepada Allah yang kedua bersandar kepada Allah kadangkala kita yakin sama orang anda percaya sama fulan tapi kenapa kalau gak minta tolong sama fulan anda gak butuh sama fulan maka dia gak minta tolong sama fulan padahal dia percaya fulan itu orangnya bisa diandalkan tapi kita tidak minta tolong sama fulan karena kita tidak butuh yang kedua ada orang yang kita gak percaya kenapa kau minta tolong sama fulan ya gimana gak ada orang lain kau ditipu nanti gak apa-apa lagi sedangkan istianah kita kepada Allah menggabungkan dua hal kita percaya Allah mampu membantu kita dan kita butuh dengan bantuan Allah dan kita bersandar hanya kepada Allah dan pada hakikatnya itu adalah makna tawakal tema kita malam ini adalah pasrah yang mungkin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu tawakal tadi itu kita pasrahkan semua kepada Allah kita pasrah karena kita yakin kita pasrah karena kita bersandar kepada Allah ada yang lainnya kita ikan Allah bisa dan kita butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita melihat bagaimana Allah mensyariatkan kepada semua hambanya untuk bertawakal kepada Allah untuk menyerahkan semua urusannya kepada sang pencipta karena apa karena manusia adalah makhluk yang lemah kalau kita baca Al-Quran kita akan temukan puluhan kali perintah tawakal pujian orang-orang yang bertawakal diantaranya firman Allah di surat Hud ayat 123 Allah mengatakan fa'budhu wa ta'wakal alih beribadalah engkau kepadanya dan bertawakal ini sama dengan ia kana'bud wa ia kan nasta'i fa'budhu kau beribadalah kepada Allah dan bertawakal kepadanya jangan kau bersandar kepada orang lain bersandar kepada Allah di surat Al-Furqan kita hari ini berada di masjid Al-Furqan di surat Al-Furqan ayat 58 Allah mengatakan wa ta'wakal alal hay ladhi layam bertawakal engkau kepada zat yang hidup dan tidak mati kalau kita bersandar kepada teman kita kita mengatakan Alhamdulillah anak punya kenalan kapolres pondowoso umpamanya anak punya kenalan bupati jember gampang urusannya eh tau-taunya bupatinya mati urusan antum gak jalan karena selama ini antum pasrah sama dia pasrah sama kapolres kapolresnya setruk gak bisa apa-apa ternyata dia yang butuh sama antum maka di surat al-furqan Allah mengatakan wa ta'wakal alal hay ladhi layam bertawakal engkau kepada al-hay yang hidup zat yang tidak mati maka dimanapun kita berada kalau tawakal kita kepada Allah Allah akan bantuin kita tapi kalau kita bersandar kepada manusia manusia ini punya keterbatasan kita di usrabaya sohib kita di jember gak bisa bantuin dia mengatakan aduh affan itu bukan daerah kekuasaan anak anak gak bisa bantu terus gimana ya sudah diurusan tapi kalau sama Allah dimanapun kita berada Allah akan bantuin kita di surat Ali Imran ayat 159 Allah mengatakan Allah cinta kepada orang-orang yang pasrah kepada Allah Ibn Abbas r.a mengatakan attawakulu jima'ul iman tawakal itu adalah pengumpul semua keimanan orang kalau sudah bertawakal kepada Allah berarti dia orang yang sangat beriman kepada Allah Allah mengatakan kepada Rasul Allah f.a in tawallu fa qul hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wahua rabbul arshil azim andai kata orang-orang berpaling dari engkau Muhammad tidak mau menerima dakwah mu tidak mau mendengarkan apa yang kau ajakkan kepada mereka apa yang harus kau lakukan Katakan cukup Allah buat aku Cukup Allah buat aku Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali dia Aku bersandar kepadanya Aku pasrah kepadanya semuanya Dia rob pemilik ars Yang sangat agung Ketika orang bercerai Biasanya dia takut Bagaimana hidup anak nantinya Selama ini anak makan lewat suami Anak gak kerja ustaz Nanti bagaimana kehidupan anak-anak Kalau anak dicerikan banyak kekhawatiran Disini karena imannya kurang Sedangkan tawakkal ini kata Ibn Abbas Jima'ul iman Maka Allah katakan di surat At-Talab Ayat 2 dan 3 Apa kata Allah Allah akan kasih dia jalan keluar Allah akan bikinkan jalan keluar Artinya ketika jalan buntuan itu Tidak usah takut Kenapa? Karena kita tawakalnya sama Allah Kita bertakwa sama Allah Ini jalan buntu gak bisa lewat Allah akan bikin jalan Antum melihat kisah Nabi Musa Ketika dikejar oleh tentara Fir'aun Suatu kejadian yang sangat menakutkan Fir'aun adalah raja yang sangat volim Anak-anak kecil bayi-bayi disembeleh oleh Fir'aun Wanita-wanita yang dibiarkan hidup Sampai datang Nabi Musa AS mengajak Fir'aun Ternyata seruan Nabi Musa ditolak oleh Fir'aun Akhirnya Nabi Musa tidak diperintahkan untuk berontak Tidak Tidak diperintahkan untuk kudeta Karena kondisinya tidak mungkin Apa yang dilakukan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menyelamatkan Bani Israel Hijrah meninggalkan Mesir Meninggalkan kota tempat mereka hidup selama ini Untuk menyelamatkan agama mereka Bukan menyelamatkan jiwa mereka sebenarnya Soalnya kalau jiwa mereka Kalau mereka taat kepada Fir'aun selamat Tapi urusannya urusan agama Maka akhirnya malam hari Banu Israel Meninggalkan Mesir Fir'aun mengejar mereka Ternyata Jalan yang ditempuh oleh Nabi Musa AS Berujung di laut Tidak ada perahu Tidak ada jembatan Jalan buntu Ketika dua kelompok ini saling melihat Artinya tentara Fir'aun Pasukan Fir'aun bersama Fir'aun Itu melihat Pasukannya sudah di depan Sahabat-sahabat Nabi Musa Melihat Sudah Habis kita Innala mudraku Kita pasti Kena Karena antara kita sama Fir'aun Sangat Sangat dekat sekali Dan kita tidak bisa kabur Depan kita laut Kita ke laut mati Ke belakang Mati Apa kata Nabi Musa AS Kalla Inna Ma'ya Rabbi Sayahdin Nga 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 mungkin kita kena Nga mungkin mereka menghabisi kita Nga mungkin Kenapa Tadi Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Kita sebutkan Kalau Al-Istianah Menggabungkan dua hal yang harus ada di diri seorang Muslim Yaitu dia yakin Dan dia menyandarkan kepada Allah SWT Yakin Nabi Musa Kalla Inna Ma'ya Rabbi Sayahdin Allah pasti ngasih petunjuk sama aku Di jalan buntuk ini Pasti Allah ngasih petunjuk kepada aku Betul Anidrib Asakal Bahar Nabi Musa disuruh Berperintahkan untuk memukulkan tongkatnya Jadi jalan jamaah Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah yang akan mencukupinya Allah yang mencukupi dia Cuma kadangkala kita gak faham Mama tawakal Ingat tawakal ini bukan Ibadah fisik Bukan Orang Mau keluar kota Mobilnya dimasukin ke bengkel Diperiksa rodanya Olinya diganti Airnya ditambahin Dilihat Semuanya siap Ban serep udah ada Berangkat Ya kita tawakal Engkau tawakal kepada mobil Engkau gak tawakal kepada Allah Ingat tawakal itu adalah amalan hati Tawakal ini artinya Percaya Kalau hanya Allah Yang bisa membantu Dan kita menyerahkan kepada Allah Kalau kenapa kita Menyiapkan mobil Karena Allah perintahkan kita Kita diperintahkan Untuk mengambil sebab Mempersiapkan diri Naam Tapi kita gak tawakal Atau mobil ini Enggak Makanya ketika seorang sahabat Bertanya tentang Bagaimana dengan ontaku Apakah aku biarkan Kemudian aku bertawakal Atau ikat dulu Lalu aku tawakal Kau ikat Kau tawakal Bukan tawakal kepada ikatnya Jemaah Enggak Tawakalnya kepada Allah Antum tahu Kalau Allah berkanda Ada yang motong ikat ontak itu Ada yang motong pergi ontak Antum sekarang mobil Atau motor Yang banyak dicuri Antum datang Kunci ganda Kemudian dikasih lagi namanya Gembok Aman Tawakal Aman Kayaknya enggak Kau tawakal kepada Kunci ganda itu Dan ini yang perlu Disadarkan kepada masyarakat Bahwasanya Kita Pasang kunci ganda itu Kita mengambil sebab yang Allah Perintahkan Adapun tawakal itu adalah Urusan hati Ibadah hati kita Ketika kita yakin Ya Allah Kalau kau berkanda Ada yang bawa Ini motor Ya Allah Ada yang bawa Subhanallah Kita ingat dulu Waktu di Medina Teman-teman yang Ke masjid Nabawi Naik motor Atau naik sepeda Itu sepedanya Diikat di pagar masjid Pagar masjid Dikasih rantai Akhirnya kita sholat Sebagian teman itu Sepeda teruk mana Aman Anak sudah ikat di pagar Pulang Semua sepeda Enggak ada Ternyata dipotong Sama pemerintah Sama polisi Diangkut ke truk Bukan dicuri Bukan Kita kan takut Tadinya sama pencuri Maksudnya kita Tahui ini itu Supaya enggak Dicuri Ternyata bukan dicuri Tapi diringkas Semua Sama Allah Di sini Kalau kita tawakal Kita yakin Apa yang akan terjadi Dengan motor kita Allah bisa lakukan itu Maka Allah akan kasih rizki Dari arah Yang tidak disangka-sangka Kebanyakan wanita Ini Bukan wanita lagi Lelaki kadangkala Ketika dalam perceraian itu Dia selalu berpikir Ana ini selama ini Dapat penghasilan Dari toko Dan toko itu Punyanya isteri Ketika cerai Dia berpikir Ana dapat dari mana Hidup Allah akan kasih rizki Dari arah Yang tidak disangka-sangka Kalau antum Menyangka Oh kayaknya Ana akan dapat dari Fulan Sebagai orang bergantung Seperti itu Alhamdulillah Enggak apa-apa Ana cerai Masih ada mobil Masih ada motor Masih ada ini Masih ada itu Kita enggak bertawakan Kepada Allah Kita bersandar Kepada benda-benda itu Yang benda-benda itu Akan hilang Allah ketika Menyebutkan Nah Allah ketika menyebutkan Orang-orang yang beriman Siapa sih mereka Innamal mu'minun Allazina Iza dhukirallahu Wajilat qulubuhu Orang-orang yang beriman itu Sesungguhnya adalah Orang-orang Yang apabila Disebutkan Allah Hati mereka Bergetar Takut Kalau orang ini Mau berbuat dosa Lalu ada yang mengatakan Ittaqillah Eh Bertakwalah Engkau kepada Allah Wajilat qulubuhu Ketika disebut Nama Allah Langsung takut Sebagian diantara kita Takutnya Engkak sama nama Allah Aku laporkan kau Ke bapakmu Oh jangan Tapi kalau diantara Ittaqillah Dia biasa Biasa Mengatakan Mereka adalah orang-orang Yang bertawakkal Kepada Rob mereka Ini Berkaitan dengan Ibadah hati Seorang muslim Kita melihat Beberapa Kesalahan dalam Memaknai Tawakkal Sehingga Orang itu Tidak mau Bekerja Tidak mau Berusaha Dengan mengatakan Aku Bertawakkal Engkau Engkau gak tawakkal Engkau males Orang tawakkal Itu berusaha Tawakkal itu Adalah urusan Hati dia Dengan Allah Usaha itu Karena Allah Perintahkan Dia berusaha Kita lihat Mariam Ketika dia lahiran Enggak ada Yang bantuin dia Dia bersandar Ke sebuah Pohon kurma Yang ada Buahnya Kita bicara Mariam Hari Hari Ahad Nah Hari Ahad Depan ini Diklaim Tanggal 25 Desember Itu Sebagai Hari Kelahiran Yesus Nabi Isa Dan kalau Berbicara Kelahiran Nabi Isa Nabi Isa Lahir disebutkan Ketika Kurma Berbuah Dan kurma Tidak berbuah Di bulan Desember Yang kedua Kita tahu Agama Nabi Nabi Musa Dan Nabi Isa Adalah Satu Mereka Keturunan Bani Israel Dan Kalender Mereka Adalah Kalender Komaria Mereka Mereka Tidak ikut Kalender Syamsiya Tidak ikut Kalender Matahari Tapi yang Diikutin Adalah Kalender Syamsiya Dan sampai Hari ini Nanti 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 Kalender Nanti 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 Komaria Cuma Karena Agama Nasrani Mengalami Penyelewengan Dari Orang Orang Romawi Ketika Itu Yang Mereka Notaben Penyembah Matahari Dulunya Maka Akhirnya Ketika Kerajaan Menjadikan Agama Nasrani Sebagai Agama Kerajaan Mau Enggak Mau Harus Ada Penyesuaian Dari Agama Yang Sebelumnya Dengan Agama Nasrani Maryam Alayhassalam Ibuna Nabi Isa Ketika Melahirkan Allah Perintahkan Wah Huzzi Ilaiki Bijid'in Nakhla Tusakit Alaiki Ruta Ban Jania Huzzi Ilaiki Gerakkan Pohon Kurma Yang pernah Umroh Yang pernah Haji Kalau Ngelihat Pohon Kurma Kira-kira Bisa Enggak Digerakkan Itu Pohon Kurma Supaya Buahnya Jatuh Enggak Bisa Tiga Orang Gerakkan Enggak Akan Jatuh Buah Apalagi Kalau Buahnya Masih Muda Kalau Sudah Tua Jatuhnya Kena Angin Jatuh Karena Memang Dia Itu Sudah Mau Jatuh Maka Kadang-kadang Kalau Kita Ngelihat Banyak Kurma Jatuh Di Sekitar Pohon Kurma Itu Yang Tua Tua Tapi Kalau Yang Muda Enggak Bakalan Jatuh Beda Amah Pohon Mangga Yang Kecil-kecil Kadang-kala Jatuh Kurma Enggak Termasuk Enggak Jatuh Dia Daun Nya Juga Enggak Jatuh Tapi Allah Perintahkan Kepada Mariam Untuk Menggerakkan Ada Usaha Ketika Dia Mau Makan Dia Gerakkan Menjatuh Dalam Kondisi Mariam Baru Melahirkan Lemah Dia Maka Orang Yang Bertawakal Itu Bukan Berarti Dia Enggak Berusaha Usaha Beda Tawakal Tawakal Tadi Itu Amalan Hati Orang Kepingin Berangkat Haji Duduk Di Masjid Tiap Hari Anda Mau Berdoa Minta Sama Allah Supaya Berangkat Haji Naam Oh Berdoa Doa Termasuk Usaha Tapi Tetap Harus Ada Yang Dilakukan Yang Lainnya Ketika Di masa Imam Malik Ada Seorang Mau Berangkat Haji Tanpa Bekal Dia Mengatakan Ya Di masa Imam Malik Atau Yang Lainnya Imam Malik Insyaallah Dia Mengatakan Aku Mau Berangkat Haji Dan Aku Akan Bertawakal Kepada Allah Aku Tidak Bawa Bekal Ketim Tidak Apa Kau Bertawakal Kepada Allah Tapi Jangan Bersama Kafilah Berangkat Sendiri Ya Tidak Mungkin Kau Tawakal Sama Allah Iya Aku Mau Sama Kafilah Kau Sama Kafilah Yang Berangkat Kau Tawakal Kepada Bekal Orang Yang Di Kafilah Itu Engkau Mau Itu Maka Allah Perintahkan Wata Zawad Kalian Mau Berangkat Haji Bawa Bekal Jangan Ngomong Aku Tawakal Bawa Bekal Maka Dituntut Orang-orang Yang Bertawakal Kepada Allah Itu Hatinya Bertawakal Menyerahkan Semua Kepada Allah Kalau Urusan Dunia Ada Usaha Itu Usaha Memang Itu Perintah Agar Kita Berusaha Maka Jangan Sampai Kita Salah Memahami Makna Tawakal Itu Allah Ketika Menceritakan Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Menceritakan Tawakalnya Burung Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Kalau Kalian Bertawakal Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Tawakal Ingat Maka Tawakal Tadi Yakin Bahawasanya Allah Subhanahu Wata'ala Dialah Zat Yang bisa Membantu Dan Kita Menyandarkan Semuanya Kepada Allah Tidak Hanya Yakin Karena Tadi Disebutkan Kita Yakin Fulan Bisa Bantu Kita Tapi Kita Tidak Butuh Fulan Tapi Kalau Sama Allah Kita Butuh Sama Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kalian Benar Tawakalnya Kepada Allah Dengan Sebenar Benar Tawakal Niscaya Allah Akan Memberikan Rizki Kepada Kalian Seperti Burung Bagaimana Allah Memberikan Rizki Kepada Burung Subhanallah Burung Itu Tidak Pernah Menyimpan Makanan Pernah Antum Temui Di sarang Burung Ternyata Ada Kulkasnya Masya Allah Ini Ada Kulkasnya Untuk Nyimpan Nggak Ada Burung Tapi Dia Berusaha Berusaha Burung Pagi Berangkat Pagi Keluar Rumah Dalam Kondisi Lapar Artinya Burung Ini Ada Usaha Dia Nggak Diam Di Kandang Mengatakan Tawakal Dia Keluar Rumah Bekerja Pulang Kenyam Dalam Kondisi Perutnya Full Dengan Makan Jadi Ketika Kita Benar Benar Bertawakal Kepada Allah Antum Buka Tokoh Usaha Nah Dan Antum Tahu Allah Ngasih Rizki Ya Allah Semuanya Aku Serahkan Kepada Aku Cuma Minta Tolong Semangkau Tahu-tahu Hari itu Tidak Ada Yang Beli Yang Mau Apa Tutup Besok Buka Lagi Nggak Ada Yang Beli Besok Nggak Ada Yang Beli Lagi Kalau Gitu Mungkin Usaha Ini Nggak Pas Ganti Usaha Fadal Kau Ganti Usaha Tapi Tetap Karena Ada Orang Orang Ketika Tukohnya Mulai Dilihat Sepi Nyarai Dukon Iya Dia Cari Penglaris Entar Ke Gunung Kalau Mungkin Di Di Disini Gunung Mana 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 Nggak Di Daerah Bender Besah Nggak Ada Tempat Pesugihan Aman Aman Masya Allah Alhamdulillah Aman Bender Besah Tapi Kadangkala Orang Kesana Ketika Dia Sudah Melihat Usahanya Gagal Allah Ditinggalkan Dia Cari Selain Allah Mana Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Katanya Kau Minta Tolong Sama Allah Kemana Allah Ketika Itu Ma'asyil Ikhwah Rahimakum Allah Nabi Ibrahim A.S. Ketika Meninggalkan Hajar Siapa Hajar Ibunya Nabi Ismail Hajar Ditinggal Ditinggal Di Mekah Nggak ada Apa-apa Sebuah Lembah Yang Tidak ada Pertanian Dan Tidak ada Penduduk Ketika Ditinggal Hanya Dibekali Oleh Nabi Ibrahim Satu Satu Wadah Air Dan Satu Bungkus Kurma Nabi Ibrahim pulang Pulang Ke Iraq Atau pulang Ke Palestina Ketika Ditinggal Pergi Hajar Bertanya Ya Ibrahim Ilamantakiluna Wahai Ibrahim Kau Titipkan Kita Ke Siapa Nabi Ibrahim Nggak Jawab Beliau Jalan Terus Juga Nggak Noleh Beliau Hajar Ngikutin Ismail Ditinggal Ya Ibrahim Ilamantakiluna Kau Titipkan Kita Kesiapa Nggak Ada Sapa Sapa Disini Disini Ibrahim Nggak Menumbuhkan Tawakal Sampai Tiga Kali Nggak Dijawab Sama Suaminya Maka Hajar Merubah Pertanyaannya Mungkin Salah Tanya Hajar Maka Dia Mengatakan Ya Ibrahim Allahu Amar Bihada Apakah Allah Yang Menyuruh Untuk Melakukan Ini Kata Ibrahim Ibrahim Iya Disini Tumbuh Tawakal Hajar Kepada Allah Dia Mengatakan Kalau Allah Menyuruh Kau Silahkan Kau Pergi Allah Tidak Akan Melantarkan Kita Allah Tidak Akan Melantarkan Kita Pulang Berangkat Nabi Ibrahim Tapi Bukan Berarti Nabi Ibrahim Tidak Berat Meninggalkan Istrinya Sama Anaknya Disitu Tapi Karena Perintah Allah Dia Lakukan Tadi Ingat Tawakal Dengan Usaha Jangan Ditabrakkan Sehingga Orang Yang Tawakal Tidak Berusaha Subhanallah Tetap Usaha Tawakal Itu Amalan Hati Maka Ketika Nabi Ibrahim Sudah Meninggalkan Sudah Tidak Kelihatan Oleh Hajar Maka Dia Menghadap Kepada Bait Allah Mengangkat Tangannya Berdoa Memohon Kepada Allah Rabbana Inni Askantu Min Dhurriyati Biwadin Ghairi Di Zara'in Inda Baytikal Muharram Rabbana Lyuqim Salah Faja'al Af'idatan Min An-Nasi Tahwi Ilayhim Warzukhum Min Al-Thamar Baik Kita Adhan Dulu Mungkin Jemaah Fadah Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad Ma'ashir Al-Ikhwa Rahimakum Allah Sampai Mana Kita Tadi Masya'Allah Sampai Kisah Hajar Yang Ditinggal Oleh Suaminya Masya'Allah Kita Acaranya Makan Bersama Baik Ketika Pergi Nabi Ibrahim Hajar Menyerahkan Semuanya Kepada Allah Kalau Hanya Allah Yang Bisa Bantu Dia Ketika Air Habis Kurma Juga Habis Susunya Kering Karena Ismail Masih Dalam Susuan Apakah Hajar Duduk Menanti Hujan Turun Menanti Ada Orang Yang Datang Tidak Hajar Meninggalkan Ismail Berusaha Kalau Dia Dia Lihat Dia Panggil Mungkin Ada Orang Yang Dengar Suara Dia Dia Percaya Sama Allah Kalau Allah Akan Bantu Dia Tapi Tetap Ada Usaha Dia Lari Menuju Ke Bukit Yang Kedua Di Di Tengah Tengah Perjalanan Di Perut Lembah Itu Lari Hajar Kencang Karena Tahu Anaknya Ismail Menangis Di Sana Dia Menuju Kemarwah Disitu Dia Berharap Kepada Allah Allah Turunkan Bantuannya Tidak Ada Balik Dia Ke Sofa Dia Kadangkala Ada Orang Punya Jenset Di Rumahnya Dan Dia Bertawakal Kepada Jenset Pas Mati Lampu Ngidupin Jenset Bensin Nya Abis Allah Baru Dia Allah Nam Tapi Kita Tawakal Kepada Allah Berangkat Ke Sofa Pertama Ke Sofa Dari Sofa Kemarwah Satu Kemudian Ke Sofa Dua Kemudian Kemarwah Tiga Kemudian Ke Sofa Lagi Empat Kemudian Kemarwah Lima Kemudian Kemarwah Enam Kemudian Kemarwah Tujuh Kali Usaha Dengan Peluh Dan Rasa Capek Serta Khawatir Anaknya Ditinggal Sendirian Karena Kalau Dia Cari Air Cari Bantuan Gendong Anaknya Berat Buat Dia Lalu Dia Dengar Suara Tidak Ada Dalam Benak Hajar Akan Keluar Air Di Kaki Ismail A.S. Tapi Itulah Allah Allah Akan Mencukupinya Oleh karena itu Kita lihat Yang dibaca oleh Nabi Ibrahim A.S. Ketika Dilemparkan Ke api Apa Hasbi Allah Wa Ni'mal Wakil Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Tadkala Nabi Ibrahim Hendak Dilemparkan Ke api Peristiwa Yang Ditunggu Tunggu Oleh Kaumnya Selesai Ibrahim Dia Akan Mati Terbakar Nabi Ibrahim Disini Tawakal Kepada Allah Ketika Dilemparkan Ibn Kathir Menjelaskan Dalam Kitabnya Tafsir Ibn Kathir Peristiwa Dilemparnya Nabi Ibrahim Dengan Manjanik Api Itu Begitu Besarnya Mereka Itu Mau Bakar Ibrahim Kenapa Nggak Pakai Panggangan Bisa Nggak Bikin Api Yang Kecil Langsung Dipanggang Ibrahim Bisa Tapi Mereka Karena Kesombongan Mereka Ingin Menunjukkan Kepada Orang Lihat Kita Bakar Ibrahim Di Api Yang Besar Ketika Apinya Besar Mereka Tidak Bisa Mendekat Ke Api Akhirnya Disebutkan Iblis Mengilhamkan Kepada Mereka Iblis Juga Memberikan Wahyu Jemaah Kalau Kalau ada Orang Mengatakan Saya Dapat Wahyu Ustaz Seperti Beberapa Orang Mengaku Jadi Nabi Betul Kau Dapat Wahyu Karena Allah Mengatakan Syaitan Syaitin israeliat yang mengatakan bahwasanya malaikat mikail menanti perintah Allah untuk menurunkan hujan untuk mematikan itu api tapi ternyata Allah tidak perintahkan jibril datang menawarkan pertolongan untuk menyelamatkan nabi ibrahim dari api sebelum dia sampai ke api ingin diselamatkan ditanya nabi ibrahim oleh jibril ya ibrahim alaka ilaya haja ibrahim kau ada perlunya sama aku kau butuh pertolonganku kata ibrahim amma ilay kafala kalau sama kau enggak kau sama makhluk sama aku amma ilallah fanam kalau sama Allah aku butuh maka ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah buat aku dia sebaik-baiknya penolong sebaik-baiknya pelindung apa yang terjadi Allah turunkan hujan tidak Allah halang ibrahim supaya tidak masuk ke api tidak tapi Allah langsung mengatakan kepada api api itu makhluk Allah seperti yang lainnya dia akan taat dan patuh kepada perintah Allah Allah mengatakan kepada api ya naru kuni bardan wasalaman ala ibrahim jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi ibrahim alaihissalam dingin dan keselamatan bagi ibrahim artinya artinya semua selain ibrahim akan kepanasan iya tali yang mengikat ibrahim akan putus semuanya ibrahim tidak terkena karena api itu khusus untuk ibrahim jadi dingin dan keselamatan hadahuallahu ini Allah jamaah rasulullah s.a.w ketika hijrah kita tahu bagaimana rasulullah s.a.w membuat strategi yang begitu rapi untuk perjalanan hijrah dia menyuruh Ali bin Abi Talib tidur di dalam rumah menggunakan selimut nabi nabi keluar pelan-pelan dalam kondisi rumah dikepung oleh pemuda-pemuda kafir kureish yang hendak membantai rasulullah s.a.w beliau datang ke rumahnya Abu Bakar dari rumahnya Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke arah selatan bukan ke arah utara padahal madinah di arah utara mekah tapi nabi menuju ke arah selatan apa beliau takut kepada orang-orang kafir kureish bukan ini usaha tawakal itu tetap urusan hati yakin sama Allah Allah bakal bantu dan dia butuh bantuan Allah berangkat ke arah selatan sembunyi di dalam gua selama tiga hari orang-orang kafir kureish sampai ke depan mulut gua sampai ke depan mulut gua sampai Abu Bakar as-siddiq mengatakan kalau mereka melihat kaki mereka ngelihat ke kakinya kita akan kelihatan Rasulullah tapi kan usaha sudah selesai selainnya Allah kita ini sudah serahkan sama Allah kita tidak bersandar kepada usaha kita maka apa kata Rasulullah s.a.w. Allah menceritakan dalam Al-Quran Rasulullah Rasulullah s.a.w. 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 orang kedua Abu Bakar dan Rasul s.a.w. s.a.w. ketika berada di gua kemudian mengatakan kepada Abu Bakar as-siddiq s.a.w. kau jangan khawatir tidak perlu sedih Allah bersama kita selesai itu yang melakukan seorang mu'min dia berusaha hatinya tetap sama Allah gak ada dia bersandar kepada rumahnya kepada mobilnya kepada penjaganya dia bersandar kepada Allah jalla jalaluh ketika perang Uhud umat Islam kalah orang-orang kafir Quraish meninggalkan Madinah di tengah jalan orang-orang kafir Quraish sadar kalau target yang sedang mereka kejar tidak berhasil yaitu membunuh Rasul s.a.w. kata mereka kita balik ke Medina Rasul s.a.w. mengatakan kepada semua sahabatnya yang tadi ikut perang Uhud keluar kita hadapi mereka di luar apa kata Rasul s.a.w. ketika ditakut-takutin sama orang-orang itu Nabi mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah bagi kita itu cukup Allah Allah sebaik-baiknya penolong tempat bersandar yang paling baik itu Allah s.w.t tapi kalau kita melihat banyak diantara kaum muslimin yang tidak bertawakal kepada Allah apa penyebabnya banyak yang menghalangi orang dari tawakal yang sebenarnya yang pertama adalah kejahilan tidak mengenal Allah s.w.t maka seharusnya pelajaran yang pertama yang disampaikan kepada masyarakat itu adalah tauhid mengenal Allah s.w.t ma'rifatullah sebagian ulama mengatakan di dunia ini ada surga orang yang tidak masuk di surga ke dalam surga itu ketika hidup di dunia maka tidak akan masuk surga akhirat apa surganya jamaah apa surga Allah di dunia orang kalau tidak masuk tidak akan masuk surga akhirat majelis ilmu iya majelis ilmu termasuk taman-taman surga iya tapi surga orang tua termasuk pintu menuju surga para ulamak menjelaskan surga yang kalau kita tidak masuk di dalam dunia kita tidak akan masuk surga akhirat adalah ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak kenal kalau Allah itu Rabbul Alamin ketika kita sakit kita ribut cari dokter berangkat ke sana berangkat ke sini marah sama dokter dok kok tidak bisa mengobatin anakku Allahu Akbar Aynallah siapa yang menyembuhkan Allah jamaah makanya ketika orang sakit yang harus dia ingat pertama Allah Ya Allah kau turunkan penyakit aku berangkat ke dokter karena kau suruh aku usaha tapi yang bisa menyembuhkan cuma engkau Ya Allah cuma engkau disini kadangkala orang lupa kalau kita lihat Allah mengenalkan dirinya di surat Al-A'raf ayat 89 Allah mengatakan wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma alallahi tawakal rab kami itu ilmunya meliputi segala sesuatu alallahi tawakal maka kepada Allah kami bertawakal Allah itu tahu dengan yang telah terjadi dan yang akan terjadi kalau nanti terjadi bagaimana bentuk kejadiannya Allah tahu maka kalau kita kenal sama Allah sudah urusannya kita serahkan sama Allah di surat Al-Mulk ayat 29 Allah mengatakan kul huwa rahman aman nabihi wa alaihi tawakal katakan dialah Allah ar-rahman katakan dia adalah ar-rahman yang maha pengasih yang maha penyayang yang kasih sayang meliputi segala sesuatu kalau kita tahu Allah itu ar-rahman Allah itu mengasihi semut-semut yang di dalam lubangnya Allah itu memberi makan kepada ikan-ikan yang berada di lautan subhanallah apakah Allah tidak akan memberi makan kita Allah akan memberi maka di sini takkan kita kenal sama Allah tahu dengan nama-nama Allah kita akan bertawakal kepada Allah oleh karena itu seorang muslim mempelajari asma'ullah al-husna al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan kita kadangkala ketemu orang mengatakan makomnya beda nah manusia itu makomnya beda-beda artinya ada makom yang sampai tingkatan ihsan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah subhanallah dengan hatinya itu makom yang paling tinggi dan ibn al-qayyim menjelaskan bahawasanya makom atau kedudukan yang paling bergantung dengan asma'ullah al-husna adalah tawakal kalau kita tahu Allah itu kawih kita menghadapi sesuatu yang membahayakan diri kita kita tahu Allah kawih Allah maha kuat kenapa kau takut ketika kita tahu Allah itu kawar Allah bisa membuat semuanya tunduk kepadanya bahkan semuanya memang tunduk kepada Allah subhanahu apa yang menyebabkan kita takut banyak orang yang takut dengan masa depan gimana nanti anak-anakku serahkan sama Allah Allah mengatakan barang siapa bertawakal kepada Allah maka sesungguhnya Allah itu aziz maha perkasa hakim dan maha penuh hikmah ingat tetap kita harus berusaha kalau kita melihat kondisi negeri kita sangat mengkhawatirkan kondisi politik kondisi ekonomi kondisi sosial kondisi karakter anak-anak bangsa sangat menakutkan sekali kita sedang naik menuju ke jurang seharusnya naik itu menuju ke gunung tapi ada orang yang merasa naik tapi kok ke jurang istilah bahasa Arabnya itu as-su'udu'il hawiyah naik menuju ke jurang banyak orang merasa kita sedang naik kemana kita naik ke dalam jurang jurang kehancuran sangat memprihatinkan sekali negeri kita menjadi pasar narkoba pasar alhamdulillah negeri kita bukan produsen tapi konsumen nah berarti duitnya habis rakyatnya rusak duitnya dibawa ke luar negeri karena kita tahu yang produksi itu bukan dalam negeri sana luar sana secara ekonomi kita dikuras secara akhlak dan karakter bangsa kita dihancurkan kita tawakal naam usaha usaha tetap harus usaha tawakal itu tadi kita percaya sama Allah kita tumbuhkan keimanan kita kenal dengan nama nama Allah antum pulang dari sini buka Al-Quran baca surat Al-Hashr tiga ayat terakhir baca itu pelan-pelan sambil dimaknai Allah Kenapa masih ada orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah? Karena tidak kenal sama Allah. Ada yang masih meminta kepada pohon. Ada yang masih percaya kepada nyai roro kidul. Ada yang masih percaya dengan kekuatan yang ada di laut selatan. Yang ada di gunung. Subhanallah. Kemana Allah? Kemana Rabbul Alamin? Tidak kenal. Semua itu ciptaan Allah. Yang menyebabkan orang-orang tidak bertawakal masih percaya kepada macam-macam. Yang menyebabkan orang masih tidak nasta'in kepada Allah. Padahal dia mengatakan. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Karena mereka tidak kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Rob? Yang selama ini kita dengar namanya disebutkan Allahu Akbar. Siapa? Banyak umat yang belum kenal sama Allahu Akbar. Hanya pandai mengatakan La ilaha illallah. Tapi siapa itu Allah? Dan itu melihat. Orang badui. Ketika kenal sama Allah. Cerita ini mungkin sebagian sudah pernah dengar. Tapi anda sebutkan kembali. Agar kita menyegarkan ingatan kita mengenal Allah. Orang badui ini berjumpa dengan Asma'i. Salah seorang alim ulama dalam bahasa. Dia berjumpa berpapasan naik ontan. Ditanya sama badui ini. Engkau siapa? Kala ana min bani Asma'i. Antal Asma'i. Terkenal Asma'i ini. Cuma tidak ada foto, tidak ada apa, tidak ada. Orang tidak kenal sama wajahnya. Namanya dengar. Iya kata dia. Dari mana engkau? Kala ana min ardin yutla fihi kalamur rahman. Yutla fihi kalamur rahman. Aku dari daerah. Dari tempat yang disitu dibacakan firman-firman Allah. Rahman. Orang badui dari desa tidak kenal sama Allah. Tapi dia Muslim. Maka dia mengatakan. Alir rahmani kalamun yatluhu adami. Apakah Allah yang maha pengasih itu memiliki firman yang dibaca oleh manusia? Kalan ham. Iya. Kau bisa bacakan firman-firman Allah. Maka. Al-Asma'i membacakan firman Allah di surat al-Dhariyah. Sampai dia baca. Orang badui ini menyimak. Karena kalau dibacakan Al-Quran kita diperintahkan untuk menyimak. Didengarkan nih. Sampai kepada firman Allah. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Dan yang dijanjikan kepada kalian. Kata orang badui ini. Betul nih kalam Allah. Iya kata dia. Turun dari ontanya. Dia semelih ontanya. Sambil membaca. Dia potong ontanya. Dia potong-potong. Dia minta tolong kepada Asma'i untuk membantu dia membagikan ontanya. Kepada orang yang datang dan lewat di sana. Dalam kondisi onta itu dipotong dengan kulitnya. Tidak dikulitin. Dibagikan. Kepada orang-orang yang lewat. Kemudian pedangnya ditumpulkan sama dia. Lalu dia pergi. Meninggalkan Asma'i sambil membaca. Wa fissamai rizkukum wa matu aduhun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian. Rizki kita bukan di rumah. Rizki kita bukan di pasar. Rizki kita bukan di sawah. Tapi rizki kita di sana. Inna allahu warazak ulquatil mati. Kalau ada orang yang mati. Yang dulunya dia menyantuni mati. Tenang. Rizki kita di dalam. Pernah ada kejadian. Seorang punya toko di pasar kebakaran. Ada orang yang ngasih tau. Tokomu kebakaran. Kata orang ini dia tanya. Apinya sampai ke langit enggak. Kata dia enggak. Alhamdulillah. Rizkiku itu di langit. Enggak masalah. Kebakaran. Ini ma'rifatullah. Orang yang kenal sama Allah. Semua hidupnya jadi ringan. Antum terkadang mengalami beban yang berat. Ketika antum ingat sama nama Allah. Al-Fatah. Allah yang membukakan segala. Antum. Ya Fatah. Iftahlana. Ya Fatah. Minta sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Selesai. Tapi sekali lagi banyak orang yang tidak kenal sama Allah. Asma'ul husna dibaca. Tapi enggak tahu artinya. Ingat. Quran diturunkan jama'ah untuk difahami. Allah mengatakan. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi al-Quran itu. Coba ditadaburi. Kemudian. Yang menyebabkan orang tidak. Benar tawakalnya. Adalah kurang yakin sama Allah. Enggak full keyakinan itu sama Allah. Sebagian diantara kita lebih yakin dengan dompetnya. Daripada dengan Allah. Oh gampang. Anda bawa full keyakinan. Yuk. Berangkat. Sampai sana. Hilang dompetnya. Hilang dompetnya. Karena kau tawakal sama dompetmu. Yang ketiga. Ada orang yang tidak tawakal sama Allah. Karena GR. Terlalu percaya diri. Lupa sama Allah. Kemudian yang keempat. Ada orang yang meninggalkan tawakal. Karena nafsu dan syahwatnya. Kita kalau keluar rumah. Disyariatkan baca apa. Ketika kita mendengar. Hayya ala sholah. Hayya ala al-falah. Apa yang kita baca. La hawla wa la quwata illa billah. Kenapa itu yang kita baca. Kenapa kita tidak mengatakan. Hayya ala sholah juga. Hayya ala al-falah juga. Yang lainnya. Kita ketika mendengarkan. Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita katakan. La ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Pas. Hayya ala sholah. Hayya ala al-falah. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah tawakal kita. Kita diajak. Untuk sholat. Untuk menuju ke suksesan. Tapi Allah yang bisa bantuin kita. Kita tidak tawakal sama. Anak sehat. Anak bisa berangkat ke masjid. Anak alhamdulillah. Fisik anak kuat. Anak bisa ke rumah Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Kau harus tawakal sama Allah. Bisa jadi kau keluar kamar mandi. Jatuh terpleset. Dan kau tidak bisa ke masjid. Para jamaah. Banyak orang yang keluar rumahnya. Tidak pernah balik ke rumahnya. Banyak orang yang keluar dari rumahnya. Dalam kondisi sehat. Pulang patah. Kedua kakinya. Banyak orang yang keluar rumahnya. Pulang jenazahnya. Ke rumah dia. Maka disyariatkan. Kita benar-benar tawakal kepada Allah. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Aku menyerahkan. Pasrah semuanya kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadha wallahu alamu sabit. Yang bisa kita sampaikan kepada sempatan kali ini. Apabila benar. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang salah. Dan kurang berkenan. Itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Yang mau bertanya. Itu bisa berdiri. Bisa berdiri. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kalau tawakal itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan ma'rifatullah. Maka bagaimana kita sendiri mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu gaib. Dan orang-orang yang beriman itu. Yu'minuna bil gaib. Dia beriman dengan yang gaib. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah mengenalkan dirinya kepada kita. Dengan dua hal. Yang pertama. Dengan ayat-ayat yang dibaca. Yaitu Al-Quranul Karim. Dan dengan sabda-sabda Rasul SAW. Ini yang pertama. Dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Kita akan sering mendapatkan huwa. Huwa Allahul ladhi. La ilaha illahu umbamaya. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Alladhi. Dia yang menciptakan. Allah menceritakan Muhammad di surat. Di ayat kursi. Apa kata Allah? Ya ma'ah. Ayat kursi Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wala na'um. Lahu. Ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Lahu mafis samawati wa mafis arda. Dari situ kita bisa mengenal Allah. Lewat ayat-ayat yang dibaca. Di banyak ayat Allah menutup dengan nama-namanya. Wahuwa al-aliyul azim. Wahuwa al-alimul khabir. Azizun hakim. Dhu'l-quwati'l-matin. Al-ghafurul wadud. Itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Lewat Al-Quranul Karim. Maka kita harus membaca Al-Quran. Kalau kita ingin kenal Allah. Yang kedua adalah. Dengan melihat ayat-ayat. Ayat ciptaannya. Antum. Ketika melihat rayap. Antum melihat rayap. Ini ciptaan yang kecil ya. Belum kita melihat ayat-ayat Allah yang besar. Kita melihat bintang. Langit. Mentari. Bulan. Pergantian malam dan siang. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi ankhalaqolakum min anfusikum azwaja. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mengenalkan kita. Kita contohkan tadi rayap. Rayap yang awalnya makan kayu. Tahu-tahu terbang. Antum melihat. Dia bisa punya sayap. Bisakah manusia berkumpul. Menciptakan satu sayap laron. Gak bisa. Jadi kita mengenal Allah lewat ciptaan. Kita lihat semut. Umpamanya. Masya Allah semut yang kecil. Bisa mengangkat. Barang yang lebih besar dari tubuhnya. Kita lihat semut itu rombongan. Jalan bareng. Masya Allah. Dari situ kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mengenalkan masyarakat dengan Allah? Ya tadi dengan ayat-ayat Allah. Al-Quran Al-Karim. Atau dengan ciptaan-ciptaannya. Allah faliqul habdi wa nawah. Allah yang menciptakan. Yang membuat biji itu bisa merekah. Kemudian jadi tumbuh. Itu Allah yang bikin. Sebagian orang tanam jagung. Gak tumbuh jagungnya. Karena memang bukan dia yang menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan. Jadi itu kiranya bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat dua hal. Karena Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan tertulis. Jika jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Jika jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana cara kita mengetahui. Bahwa jodoh tersebut pilihan dari Allah. Ataukah kita pasrah dengan siapa kita berjodoh. Mohon doa usad. Semoga saya cepat dipertemukan dengan jodoh. Pilihan dari Allah. Amin. Jama'ah. Insya'Allah. Tenang dulu jama'ah. Jangan terlalu semangat. Urusan jodoh ini. Memang sudah ditentukan sama Allah. Tapi bukan hanya jodoh. Rizki pun sudah ditentukan. Antum rizkinya apa sudah ditentukan? Antum rizkinya sampai mati menghabiskan duit satu miliar. Sudah ditentukan. Sisanya bukan rizki antum. Punya ahli waris. Sudah ditentukan. Orang ini usahanya dari jual sate nanti dia akan jual herbal. Dari jual herbal dia nanti akan jadi tukang bekam. Dari tukang bekam dia akan jadi dokter. Masya'Allah. Tukang bekam bisa jadi dokter. Bisa. Kalau dia sekolah ke dokter. Nah tapi semuanya sudah ditentukan. Jadi yang sudah ditentukan itu adalah semuanya. Jaman. Sampai masuk surga dan raka pun Allah sudah menentukan. Terus bagaimana Para sahabat pernah Ketika bersama Rasulullah SAW mengubur jenazah di Baqi. Mereka bertanya. Ya Rasulullah SAW Apakah Allah tahu siapa diantara kita yang bakal menjadi penghuni surga? Dan siapa diantara kita yang bakal menjadi penghuni neraka? Apakah kata Rasulullah SAW Kala na'am Iya Allah tahu. Maka disini muncul pertanyaan. Fafimal amal Kalau gitu buat apa kita beramal? Artinya kalau Allah sudah tahu kenapa kita beramal? Takdir itu kan rahasia Allah. Siapa yang tahu diantara kita yang masuk surga dan masuk neraka? Nggak ada yang tahu. Itu Allah yang tahu. Dan Allah sudah mencatatnya. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa kata Rasulullah SAW I'malu Tugas kalian itu beramal. Kalian beramallah. Fakullun muyasarun lima khuliqolahu Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kembali kepada jodoh. Kita berusaha. Na'am. Dan semua akan dimudahkan Untuk menerima jodohnya. Ada yang jodohnya cuma lima hari. Ada jamah. Orang nikah lima hari mati terus. Berarti jodohnya cuma lima hari. Kemudian dia berganti lagi dengan jodoh yang lain. Jodoh yang lain sampai mati. Sama semuanya sampai mati. Ketika mati selesai. Tapi ada jodoh yang berhenti dengan perceraian. Jadi kalau Antun tanya bagaimana kita tahu jodoh itu pilihan Allah. Ya kalau dimudahkan kita disyariatkan untuk mencari. Ada kriteria tersendiri. Cari wanita yang Yang cantik, yang kaya, yang bangsawan, dan yang agamanya baik. Insya Allah sampai mati gak dapat. Sulit yang dapat kayak gitu jamah. Jangan terlalu idealisme. Rasulullah SAW ketika menyebutkan. Nabi mensyaratkan yang terakhir cuma. Wanita itu dinikahin karena. Karena kekayaannya. Karena kecantikannya. Karena darah birunya. Dan karena agamanya. Kalau ingin selamat cari yang agamanya baik. Jadi paling tidak Antun kalau lihat wanita itu. Jangan lihat agamanya dulu. Gimana Ustaz? Iya. Antun cari yang selera Antun. Para ulemah menjelaskan. Kau cari yang sesuai seleramu dari sisi wajah. Ketika melihat. Masya Allah. Ana cocok sama fulana. Cocok. Bismillah. Udah cocok sama fulana. Tapi dikasih tahu. Tapi fulana ini gak sholat. Na'udzubillah. Gak jadi. Agama menjadi standar dia. Tetap ukurannya agama. Tapi kalau Antun melihat agama. Ini ada anak pesantren. Hafidh Quran. Iya bismillah. Anda cocok. Melihat wajahnya. Aduh kok jelek. Enggak jadi. Enggak jadi berarti karena. Dia meninggalkan agamanya. Maka lihat kepada selera Antun dulu. Tapi tetap standarnya agama. Namun sebagian anak muda. Na'udzubillah bintaliki. Anak muda ini. Dia mengatakan. Iya anak akan cari yang agamanya baik. Tapi anak lihat wajahnya dulu. Lihat sudah cocok cantik. Masya Allah. Tapi agamanya gak baik. Kan bisa diperbaiki. Kata dia. Soalnya kalau wajah ini sulit diperbaikinya. Kata dia. Tapi kalau karakter. Enggak jadi. Jadi tetap. Yang menjadi standar itu agama. Kalau Antun lihat sudah agamanya gak baik. Tinggalin. Cari. Yang selera Antun cocok. Dan agamanya baik. Artinya. Kalau mungkin wajahnya. Ya sebenarnya anak. Untuk wajahnya ini kurang masuk sih Ustaz. Pas-pasan mungkin bahasanya. Tapi gak apa-apa lah Ustaz. Anak harapkan. Kecantikan hatinya. Akan membuat wajahnya lebih cantik. Jemaah. Barakallahu fikum. Cukup udah jemaah. Salallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.